Tarik-menarik soal nama calon atau bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto di internal dari Kuali Indonesia Maju sepertinya terjadi sungguh alat. Benarkah demikian? Sore hari ini kita akan bahas bersama dengan Sekjen, DPP Partai Amanat Nasional, Edi Suparno yang sudah hadir di studio Mindo Kompas TV di kantor KPU Jakarta. Selamat sore. Selamat sore. Selamat, Edi. Kalau misalnya tadi pagi Bang Andre Rosiade bilang Pak Zulhas kan kemarin ikut kunjungan kerjanya Pak Jokowi di Riyadh, katanya malam ini bakal balik. Bahkan Pak Zulhas kan baru saja mendarat. Baru saja mendarat. Baru saja mendarat. Baru di Jakarta dan sekarang sudah dalam persiapan menuju kediaman beliau. Oke, yang pertama dilakukan ketemu Pak Prabowo dulu atau ketemunya nanti di acara Partai Golkar? Kan hari ini Om Gakar ulang tahun. Iya, mestinya sih kita dapat, saya dapat arahan dulu, tetapi karena sedang berada di ruangan ini, jadi saya menunggu nanti setelah selesai ini baru nanti kita akan diskusi dengan Pak Zul. Apakah ke Pak Prabowo atau ada agenda lain, ya apapun namanya, tetapi saya kira malam ini Pak Zul akan langsung berkegiatan. Oke, karena semua Ketua Umum Parpol di Kualisi Indonesia Maju sudah ada di tanah air, semuanya lengkap, artinya sebenarnya nggak perlu waktu lama dong ya untuk menggelar rapat pertemuan. Apa nunggu Rapimnas dulu? Apa setelah Rapimnas malam nanti? Ya, memang rencananya adalah kita menunggu kedatangan Pak Zul untuk kemudian melakukan forum, forum yang dikatakan forum para Ketua Umum untuk kemudian memutuskan siapa di antara para Ketua Umum yang sudah mengajukan nama-namanya itu, menurut dibahas nama-nama tersebut dan siapa di antara nama-nama yang sudah diajukan itu yang kemudian akan diputuskan sebagai pendamping Pak Prabowo Subianto di BPRES 2024. Tentu kita juga ingin mendengar siapa yang ingin dikendaki oleh Pak Prabowo sendiri, ya aspirasi Pak Prabowo seperti apa, dan apa yang melatar melakangi pemikiran Pak Prabowo, ya. Itu semua akan kita tampung, kita akan bahas bersama-sama, dan saya kira ini adalah sebuah forum yang sudah kita sepakati sejak awal pembentukan koalisi ini. Dan kita sudah sepakat juga dari awal bahwa forum ini mencari mufakat, mufakat yang bulat, gitu. Jadi meskipun ada perdebatan, tetapi ujung-ujungnya terjadi kemufakatan supaya apa, semua nanti akan patuh, taat, dan menjalankan keputusan itu secara konsekuens. Patuh dan taat, patuhnya kepada siapa? Kepada keputusan, keputusan forum, ya. Kepada keputusan forum, berarti benar dong kan Bang Andre Rosiada tadi di program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV kan bilang, kemungkinan kalau nggak Sabtu, Minggu. Jadi benar dong? Ya, kalau memang hari ini diputuskan bahwa ada pertemuan ketua umum, ya kan saya sebagai sekjen kan hanya ikut menyelenggarakan saja. Ya, tetapi kami sudah siap, kami bahkan sudah menunggu kedatangan Pak Zul, dan saya juga sudah siap untuk melaksanakan tugas yang akan beliau amanatkan kepada saya, apapun namanya, apakah mempersiapkan pertemuan dengan Pak Kedua Koalisi, ya, pertemuan antara para ketua umum, yang memang pasti akan diinisiasi oleh teman-teman dari Gerindra, ya, tentunya. Tetapi kita sudah siap untuk bertemu malam ini, besok pun juga. Jadi kapanpun kita sudah siap. Sudah siap, ya. Kan Pak Erick sudah urus SKCK tuh, hari Selasa kemarin, 17 Oktober, itu kan nggak ada urusannya sebenarnya kalau misalnya bukan untuk nyalon gitu ya, untuk jadi cawa presi Pak Prabowo, pertama sudah ngurus SKCK, kemudian Pak Zul juga kan dinas luar negerinya bareng sama Pak Erick itu ada soal nama yang bakal mengerucutkan dibahas sama Pak Zul Has pulang ini. Saya kira itu mungkin Pak Zul yang paling pantas dan paling pas menyampaikan itu, tetapi saya yakini bahwa yang sekarang ini kita bahas adalah ya putra-putra terbaik yang sudah diajukan oleh para partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Persatu. Sebagai yang diketahui, Pak mengajukan Pak Erick, kemudian Pak Air Langga didorong oleh Pak Partai Golkar, ya, dan lain-lain, Pak Yusil oleh PBB. Ya, tinggal sekarang kita bagaimana mendudukan semua partai, semua partai polisi ini, semua ketua umum duduk bersama, membahas nama-nama yang sudah ada, tersaji di atas meja kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Edy, apa yang bikin semuanya kesannya alat, tarik menarik, kemudian pembahasan nama pendampingnya Pak Prabowo? Saya perlu klarifikasi di sini bahwa tidak ada yang namanya alat, tidak ada tarik menarik, tidak ada hal yang sesifatnya kemudian genting sehingga tidak tercapai kesepakatan. Yang mungkin terlihat karena ada jeda waktu antara pertemuan terakhir para ketua umum dengan saat ini yang kita akan bertemu kembali, karena jeda waktu itu mungkin timbulas spekulasi-spekulasi. Tetapi saya bisa pastikan itu tidak ada, yang ada hanya pada waktu ini kita menunggu Pak Zul kembali, Pak Zul kita hasil kembali, dan Alhamdulillah beliau sudah tiba di tanah air, untuk bisa kemudian merundingkan ya siapa yang kemudian akan menjadi cawapres. Saya kira masalah ini. Jadi enggak alat ya. Masalah waktu saja. Jadi enggak alat, Pak sudah pasti kekeh mendukung Pak Erik. Pak Erik juga sudah berusaha ke CK. Kalau masalah kegila atau tidak, itu saya kira sudah selesai semua di antara para partai politik, karena kita sudah menyampaikan kehendak kita. Sehingga sekarang ini kita hanya menunggu untuk membahas, berdiskusi siapa saja. Tetapi memang dari awal, Pak sudah mengatakan kita mendorong Pak Erik, dan kita juga hormati ketika Golkar mendorong Pak Erlangga, Pak Yusili, kemudian diusung oleh PBB. Oke, kita hormati semua. Sekarang ini kita hanya betul menunggu finalisasi tahapan dari apa yang sudah kita usulkan di bulan-bulan sebelumnya. Itu kan diusul sama PAN nih, PAN Erick Thohir. Tapi ada isu nih Mas Eddy, isu juga berkembang dan kuat sekali isunya. Kalau Golkar itu pengennya nama Gibran Raka Buming Raka, sementara PAN maunya Erick Thohir. Nah ini sebenarnya yang enggak cocok, yang bikin enggak cocok antara Golkar sama PAN. Enggak, sama sekali tidak ada. Tidak ada yang namanya tidak cocok, tidak ada yang namanya gontok-gontokan, tidak ada yang namanya dinamika di internal koalisi Indonesia Maju. Tidak ada, tidak ada. Karena apapun yang diusulkan, siapapun yang mengusulkan siapa, itu kita hormati semua. Dan itu kita sudah sepakat, nama-namanya itu nanti kita inventarisir, kita sajikan di atas meja diskusi untuk kemudian dibahas bersama-sama. Jadi PAN nggak masalah dengan nama Gibran Raka Buming Raka? Kita tidak masalah dengan Pak Erlangga, tidak masalah dengan Pak Yusril, keandai kata pun misalkan teman-teman Parti Demokrat mengusulkan Mas Ahaye, kita akan hormati juga. Ya, kan pertanyaannya, jadi PAN nggak masalah dengan nama Gibran Raka Buming Raka? Untuk dibahas bersama-sama tentu tidak masalah bagi kita, sama sekali. Karena kita sudah sepakat, kebersamaan ini kita jalin untuk kita bahas, dan kita akan mencari jalan keluar untuk mendapatkan mufakat yang bulat. Jadi bagi kami siapapun yang dibahas, itu bagi kami fine saja. Oke, berarti komunikasi antara Golkar sama PAN aman-aman saja, lancar-lancar saja, tidak ada masalah? Sangat lancar, nggak ada masalah sama sekali. Sama sekali tidak ada. Oke, kalau misalnya hari ini, kalau misalnya hari ini, dan sampai nanti Golkar akhirnya mundur, kalau misalnya tidak ada nama Gibran Raka Buming Raka, apa tanggapan dari partai-partai pendukung Koalisi Indonesia Maju? Jangan dijawab dulu, Mas Yedi kita jadah dulu, tetap bersama kami di Rumah Pemilu Kami akan kembali dengan perbincangan lebih lanjutnya, saya cakap. Masih membahas soal siapa nama bakal calon wakil presiden yang akan dipilih oleh Prabowo Subianto, karena ini tinggal menunggu lima hari lagi, nanti pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Saya masih bersama dengan Edy Suparno, Sekjen DPP Partai Manat Nasional. Mas Edy, jadi tadi kita kepotong kalau nanti Golkar ini tetap dengan nama Gibran Raka Buming Raka. Sikapnya Puan? Setahu saya, sampai saat ini Golkar berdasarkan hasil Raka Nas mereka, Munas Golkar, itu masih menetapkan Pak Erlangga Hartato sebagai capra setelah pres. Andai kata besok di dalam Rapinas ada keluar nama baru, dan tentu saya tidak mau berandai-andai, tetapi pun kalau sampai ada nama baru yang akan keluar, tentu siapapun yang dibahas dan kemudian disajikan namanya di dalam rapat para ketua umum itu, kami akan bahas secara bersama-sama. Dan apapun hasilnya, siapapun hasilnya, Pak A, Pak B, Ibu C, siapapun yang dihasilkan dalam rapat tersebut, kita semua akan menghormati hasilnya dan kita akan betul-betul bekerja sama untuk memenangkan Pak Prabowo bersama cawapres yang sudah ditunjuk dan ditetapkan di dalam forum ketua umum itu. Oke, ada nama Kofi Fahindal Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Apakah nama Kofi Fahindal bisa menengahi nama antara dua nama yang sudah ada, Gibran dan juga Erick Thohid? Masing-masing kan memiliki keunggulan, masing-masing memiliki rekam jejak yang berbeda satu dengan lain, masing-masing memiliki basis kekuatan yang berbeda, dan masing-masing memiliki akseptansi di partai-partai politik yang berbeda juga. Saya tentu tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain, tetapi tentu bagi PAN, kita sudah sepakat dan bertekad ketika nama siapapun diputuskan di dalam forum ketua umum itu, kita akan jalankan. Ya kita berharap untuk Pak Erick Thohid, tetapi andai kata pun tidak, tetap kita akan berjuang. Misalkan saja, nanti yang diputuskan, misalkan saja, ini saya berandai-andai Ibu Kofi Fah, atau Mas Gibran, atau siapapun di antara nama-nama yang akan dibahas, tentu kita akan sesuai dengan komitmen awal, kita akan memperjuangkan all out PAN, Pak Prabowo bersama Capa Pres yang sudah ditutupkan itu. Oke, kalau komunikasi PANnya bagus, artinya Pak Zulhas bakal datang dong ke Rapimnasnya Partai Golkar besok? Saya tidak tahu, karena Rapimnas itu kan acara internal ya, apakah itu kemudian mengundang pihak dari luar? Tentu kami nanti masih menunggu undangan dari Partai Golkar, kalau kita diundang tentu kita datang. Tetapi saya memahami bahwa Rapimnas itu kan acara yang sifatnya lebih internal dan mengambil keputusan-keputusan strategis internal. Belum ada komunikasi dengan antara sekjen juga, antara ketua umum partai untuk nanti datang ke acara Rapimnas? Belum ada? Sejauh ini masih belum, tetapi kita kan di sekjen, di koalisi ini kita selalu melakukan pertemuan setiap hari Senin. Dan Senin kemarin belum ada pembahasan terkait hal ini, tetapi kalau pun ada, saya kira dalam waktu singkat kami juga akan diberitahu. Ada figur yang disebut-sebut menengahi tarik-menarik antara dua nama ini? Ada figur yang katanya ini bisa menengahi tarik-menarik antara Golkar dan PAN, antara Gibran dan juga Erik Thohir? Kembali lagi, tidak ada tarik-menarik dan tidak perlu ada. Tidak ada tarik-menarik, tidak alat, tapi sudah tinggal lima hari ini Mas Edi? Ya, karena memang menunggu Pak Zulkifli Hasan kembali. Dan Pak Prabowo dalam pertemuan terakhir, dia mengatakan, tidak mungkin saya sekarang mengambil keputusan hanya dengan ketua umum yang tidak lengkap. Karena bagaimanapun juga saya tergabung dalam koalisi dan saya patuh kepada komitmen kita awal bahwa segala sesuatu dibahas secara lengkap dengan para ketua umum. Jadi memang jeda waktu sebelum kita memutuskan siapa cawabres itu disebabkan karena Pak Zulkifli Hasan sedang bertugas di luar negeri bersama Presiden dalam tugas kenegaraan. Oke, Anda optimis? Pak Prabowo bakal pilih Erik Thohir? Saya optimis Pak Prabowo akan memilih yang terbaik untuk memenangkan pertarungan dan sekaligus untuk memerintah 2024. Siapa yang terbaik di mata PAN? Kata Pak Zulkifli, siapa yang terbaik? Di mata kita, saya kira semuanya baik ya. Pak Erik Thohir baik, memiliki kekuatan, ya terutama kita tahu rekam jejaknya sudah lengkap. PSAC dipimpin juga dalam waktu singkat beliau sangat kuat ya, dan sekarang PSAC tidak ada gejolak. Saya kira yang lain-lain juga, Pak Erlangka kan juga memiliki keunggulan sebagai panglima ketika perekonomian kita bangkit pasca COVID-19, beliau menjadi panglimanya, Ibu Kofifah juga sebagai gubernur sangat kuat. Tapi di mata PAN, yang terbaik adalah Erik Thohir. Kalau tidak, bukan Pak Erlangka, kan tidak mungkin kita ajukan dari awal, sudah 2 tahun kita beragenda dengan Pak Erlangka. Tetapi saya tegaskan lagi, apapun hasil pertemuan nanti di dalam forum Ketua Umum, kita akan patuh, taat, dan kita konsuken menjalankannya. Oke, kalau kata Pak Prabowo kan mungkin awal pekan depan nih mendaftarnya ke KPU, jadi waktunya tinggal 2 hari, Sabtu dan Minggu. Kita tunggu nanti mungkin dapatnya hari Sabtu, pengumumannya hari Minggu, daftarnya hari Senin, karena waktunya tinggal 5 hari lagi ya. Mas Edy, baik terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, Mas Edy Suparno sudah bergabung bersama kami di Studio Minikompas TV yang ada di kantor KPU. Saya selalu, Mas Edy. Saya selalu, Mas Edy.